selamat datang kembali di channel susun KTSN hari ini kita akan belajar tentang HTTP dan HTTPS yuk kita mulai baik apa itu HTTP dan HTTPS yang jelas ini adalah singkatan singkatan dimana kita setiap kita mengunjungi suatu website dan disini yang pertama kita akan bahas HTTP apa itu HTTP? HTTP adalah singkatan dari kepanjangan Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer atau dari komputer ke perangkat mobile kita protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer atau mobile kenapa mobile? karena sekarang sudah zamannya mobile dan hampir semua orang memiliki smartphone oke yang kedua sekarang ada HTTPS HTTPS adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure secure ya aman merupakan suatu protokol komunikasi dalam jaringan internet HTTPS juga dapat diadakan sebagai bentuk protokol internet yang paling valid dan yang paling aman kenapa? karena integritas serta kerasian antar situs dan komputer pengguna itu lebih aman contoh misalkan kita mempunyai akun di bank lalu kita memiliki yang namanya mobile banking, internet banking tentu kita memiliki password dan akunnya supaya rekening di bank kita itu tidak ada yang mengambil dalam hal ini aman ya kita harus punya akunnya ada passwordnya juga dan keamanan-keamanan lainnya seperti autentikasi ke nomor telepon kita misalkan mau ngambil uang tapi harus ada kode yang kita dapatkan dari bank tersebut selanjutnya jenis-jenis website yang wajib menggunakan HTTPS yang pertama ada toko online ya online shop tentu ini karena berhubungan dengan adanya transfer uang ya dan sebagainya lalu ada website perusahaan ini berhubungan dengan data-data perusahaan lalu ada website pemerintahan dan selanjutnya website sosial media ya dan website-website yang lain misalkan forum ya dan lain sebagainya selanjutnya penerapan enkripsi pada internet disini ada 3 buah tahapan HTTPS ya yang pertama ada enkripsi ini sudah kita bahas di video sebelumnya lalu ada integritas suatu informasi data yang ketiga ada autentikasi nah sekarang kita akan menjabarkan apa sih 3 tahapan ini yang pertama ada ada yang ada yang namanya enkripsi ya enkripsi itu menjaga keamanan dalam proses pertukaran data jadi para pencuri data ya atau hacker itu tidak dapat melihat isi data kita atau tidak bisa melacak aktivitas pengguna dan sebagainya selanjutnya tahapan kedua ada yang namanya integritas suatu informasi data ini berfungsi memberikan suatu keintiman kepada sebuah informasi jadi selama dalam perjalanan dari server menuju komputer atau mobile pengguna informasi tersebut akan dilindungi dengan sangat aman keren ya selanjutnya ada terakhir ada autentikasi ya jadi pada tahapan ini server memeriksa apakah kita adalah penerima yang tepat tadi saya contohkan ya ketika di internet banking ketika kita akan mengambil uang maka itu akan ada autentikasi misalkan melalui SMS atau melalui Whatsapp oke cukup ya kita sudah membahas HTTPS lalu HTTP penerapan enkripsi integritas data dan yang terakhir autentikasi oke mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami terima kasih sudah menyaksikan like and subscribe jika bermanfaat karena subscribe itu gratis oke terima kasih sampai jumpa di video menik selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb